Hai guys jumpa lagi di channel kami belajar piano dan keyboard pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan materi tentang tangan kiri ketika kita melakukan pengiringan atau mengiringi lagu materi ini akan membahas bagaimana tangan kiri akan melakukan ritem arpegio yang biasanya digunakan ketika kita mengiringi sebuah lagu sebelum kita mulai materi kita jangan lupa subscribe dan aktifkan bel notifikasi untuk update video terbaru dari kami dan jika teman-teman punya pertanyaan silahkan komen di bawah nah kira-kira materinya seperti itu dan bagaimana cara kita melakukannya pada materi ini kita akan gunakan chord C dimana tangan kiri akan melakukan arpegio dan tangan kanan melakukan harmoni sebagai contoh saya akan lakukan dalam empat ketukan tu ba ga pat tu ba ga pat nah kita menggunakan chord C kemudian kita pindah ke F tangan kanan pindah ke F tangan kiri melakukan arpegio untuk C susen empat jadi tangan kiri C susen empat arpegio dan tangan kanan chord nada F nah saya gunakan dua chord ini sebagai contoh bagaimana kita akan melakukannya jadi kita akan gunakan empat ketukan tangan kiri menggunakan C satu oktav jadi kita akan fokus pada C tangan kiri menggunakan satu oktav dan kemudian kita pindah terlunjuk ke nada re yang lebih tinggi kemudian ibu jari ke nada mi yang lebih tinggi nah jadinya seperti ini tu wa ga pat tu wa ga pat nah seperti itu jadi kita akan fokus pada C tangan kiri menggunakan satu oktav dan kemudian kita pindah dan kemudian kita pindah terlunjuk ke nada re yang lebih tinggi kemudian ibu jari ke nada mi yang lebih tinggi nah jadinya seperti ini tu wa ga pat tu wa ga pat nah seperti itu gunakan empat ketukan tu wa ga pat oke jadi kita menggunakan satu oktav kemudian ditambah dengan re dan mi atau re dan fa ketika kita menuju ke C susen empat setelah teman teman bisa silahkan gunakan tangan kanan sebagai pengiring ketukan dengan menggunakan teknik harmoni C harmoni nah yang saya gunakan ini C bentuk ketiga bisa juga teman teman gunakan C bentuk kedua atau C bentuk satu silahkan dan kali ini saya gunakan C bentuk yang ketiga tu wa ga pat tu wa ga pat jadi seperti itu kita bisa gunakan tangan kanan menekan F atau kita juga bisa gunakan tangan kanan menekan C susen empat saja seperti ini yang sudah kita pelajari sebelumnya C susen empat seperti ini atau ini atau ini silahkan teman teman coba bandingkan suaranya mana lebih enak buat teman teman tangan kanan gunakan F jadinya seperti ini satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat seperti itu itu kalau tangan kanan saya gunakan F kita bisa ganti dengan C susen empat terserah teman teman satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat oke ya kira-kira seperti itu intinya materi ini adalah kita membahas tangan kiri pola pertama dari tangan kiri adalah kita menggunakan kita menggunakan satu oktav dan ditambahkan dengan Re dan Mi nah seperti itu jadi kita bisa gunakan dalam sebuah lagu ku pejamkan mata ini mencoba hatu nah seperti itu jadi kita bisa gunakan dalam chord-chord yang lain selain dari C ku pejamkan mata ini dan mencoba nah seperti itu kira-kira seperti itu tu, wa, ga, bat, tu, wa, ga, bat, tu, wa, ga, bat, tu. nah seperti itu nah silahkan teman teman latih untuk materi ini materi ini hanya fokus untuk tangan kiri Seperti ini Dan banyak juga improvisasi lain untuk tangan kiri Silahkan kembangkan kreativitas teman-teman Pada materi ini kita menggunakan 4 ketukan Dan materi ini sulit untuk kita gunakan ke ketukan 3 per 4 Karena pola dari ritme ini cocok digunakan untuk ketukan 4 per 4 Nah sekian dari kami Jika teman-teman punya pertanyaan tentang materi ini silahkan komen di bawah Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share Dan jangan lupa subscribe, aktifkan bell notifikasi untuk update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya